Menindak lanjuti kebijakan pemerintah terkait minyak goreng 1 harga Rp14.000 per liter, Disperindak Tulungagung menggelar operasi pasar minyak goreng. Disperindak menggandeng salah satu produsen minyak goreng dalam operasi pasar di halaman kantor Disperindak. Dalam operasi pasar kali ini, pihaknya mendapat pasokan 2.504 liter minyak goreng. Disperindak membagikan kupon pembelian kepada 1.250 warga. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli minyak goreng sebanyak 2 liter. Sementara itu, pihak produsen minyak goreng mengaku untuk operasi pasar di seluruh Jawa Timur pihaknya menyiapkan sebanyak 96.000 liter. Ini adalah operasi pasar terkait mahalnya harga minyak goreng. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan satu harga untuk minyak goreng yang Rp14.000. Tetapi dalam pelaksanaannya pada awal itu kan hanya untuk toko modern. Dan kita tahu di toko modern dalam waktu satu hari keadaan itu sudah ludes. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan. Dan kami berupaya untuk membantu dengan bekerjasama dengan Disperindak Provinsi Jawa Timur dan juga produsen minyak goreng yang ada di Jawa Timur. Yaitu Sinar Megasuryamas. Kalau untuk operasi pasar yang kita lakukan ini adalah operasi pasar yang bentuk komitmen kita terhadap kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga. Jadi total dari perusahaan kami ini, operasi pasar seperti ini totalnya untuk Jawa Timur 96.000 liter. Salah satunya di tempat ini juga. Itu dibagi untuk berapa kabupaten? Semua. Semua kota kabupaten tetapi sesuai dengan arahan dan petunjuk dinas perindusian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur. Operasi pasar di halaman kantor Disperindak Tulunganggung hanya digelar satu hari. Momen tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Ya Alhamdulillah. Berapa warganya tadi? 38. 38. Berapa liter? 2 liter. Jadi dapat berapa, Bu? Apa? Dapat berapa? 2 liter. Mau dicatat 2 liter apa gimana? Ya dicatat 2 liter. Mari dapat kupon? Ya, satu. Satu kupon? Satu RT dapat dicatat 2 kupon. Tidak hanya minyak goreng, Disperindak Tulunganggung berencana akan melakukan operasi pasar berbagai macam kebutuhan pangan lain dengan menggandeng pihak bulok. Agus Badan, JTV, Tulunganggung.